Kita akan mencoba untuk berwisata melihat suatu keindahan alam yaitu yang namanya Gunung Bedah Disini suasananya cukup indah sekali, kita bisa melihatnya di sebelah kiri ya pemandangan Gunung Lawo Wah gunung ini ilis kayak Disini ya suasananya dan pemandangannya menuju ke Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman, semoga baik-baik selalu Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya sedang berada di Jalan Rayan di Mongcaruban teman-teman Tepatnya di Jeplahan Sepur, kita lihat ini ya Anak sepur lewat Dan di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman Mengunjungi salah satu desa yang namanya adalah Desa Ngelambangan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur teman-teman Halo teman-teman Oke teman-teman, jadi kenapa kita harus ke sana? Karena di sana itu ada salah satu tempat wisata yang cukup unik sekali teman-teman Yaitu namanya adalah Gunung Bedah Saya penasaran banget disitu, kenapa kok bisa gunung itu bedah loh teman-teman Nah ini sekarang kita sudah sampai di Desa Ngelambangan Jadi gini ya teman-teman ya Ada wisata baru di Madiun ya tepatnya Itu ada di Desa Ngelambangan Kecamatan Wungu Dan wisatanya itu namanya adalah Gunung Bedah Nah jadi Gunung itu bedah teman-teman Mantep ya satu-satunya yang ada di Madiun Gunung bisa dibedah Dan kita sudah sampai di Mong Dan kalau kita lurus ya teman-teman Itu kita akan menuju ke Wono Asri, ke Caruban Kalau kita ke kiri menuju ke Mbali Rejo Kita ambil jalan yang lurus saja teman-teman Nah jadi dari Indimong Jeplahan Sepur tadi ya Kita ambil jalan yang lurus saja mengikuti aspal ini Ada perempatan pertama itu tadi ya kita lewati Lalu habis itu ada perempatan yang kedua Yang ada di depan itu Kita belok ke kanan teman-teman Atau belok ke selatan Mie ayam bakso Pagi-pagi Sopo seng lue silahkan Jadi bagi teman-teman yang rumahnya di sekitaran Lambangan Yang kangen dengan kampung halamanya Bisa melihat atau menyimak videoku kali ini ya teman-teman ya Sekaligus kita akan mencoba untuk berwisata Melihat suatu keindahan alam Yaitu yang namanya Gunung Bedah Nah mantap itu Nah di depan itu ya teman-teman Ada salah satu perempatan Kalau ke kanan kita ke Wungu Dungus Kalau lurus kita tetap ke Caruban Kita ambil ke jalur yang kanan Atau ke selatan Kita belok selatan Nah saya sekarang ini Reading bertempatan pada jam setengah sembilan Jam sembilanan Antara jam segitu ya teman-teman Pagi hari di hari minggu Sadu banget ya Nah dari sini kita lurus aja teman-teman Kita memasuki desa sirapan CES kecamatan Madiun Hah kecamatan Madiun ya Desa sirapan kecamatan Madiun Saya baru tau teman-teman Ada kecamatan Madiun Oke dari sini kita sudah memasuki desa sirapan Dan di sebelah kiri saya itu adalah Kantor desa sirapan Nah mantap mantap teman-teman Dari sini kita lurus aja ya teman-teman Mengikuti jalanan Kalau untuk suasana jalan disini Ini jalannya cukup halus teman-teman Karena di depan banyak mobil Kita salip-salip saja Di sebelah kanan saya ada SDN 2 sirapan Ayo siapa dulu waktu masih kecil Yang bersekolah di SDN 2 Silahkan komentar di bawah Atau mungkin teman-teman yang rumahnya di sekitaran sirapan ini Monggo komentar di bawah Mantap Dan disini ada nasi pecel Namanya adalah Mbok Sopoyo Ada di sebelah kanan saya Itu mantap banget teman-teman Jadi recommended Bagi teman-teman yang ingin datang ke Watu Bedah Bisa Sarapan ya Sarapan atau mencari makanan nasi pecel Yang ada di sebelah kanan tadi ya Yang saya rekomendasikan Senangnya Mbok Sopo ya Lupa ya Nah dari sini kita lurus saja Oh ya gini ya teman-teman Sebelumnya saya berterima kasih banyak Kepada teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sudah mengikuti video-video saya ya Perjalanan ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya Lalu habis itu dibagikan Dan kasih tau kepada teman-teman yang lain Jika ada teman-teman yang di luar sana Yang masih belum tahu tentang suasana Yang ada di daerah Kawasan Madiun dan sekitarnya Jadi teman-teman bisa membagikan video saya ini ya Jadi terima kasih banyak Sebelumnya sudah membantu channel ini Agar lebih berkembang lagi Oke kita lanjutkan ke perjalanan teman-teman Nah disini suasananya cukup indah sekali Kita bisa melihatnya di sebelah kiri ya Pemandangan Gunung Lawo Oh Gunung Wilis ke Oh Gunung Wilis teman-teman Pemandangan Gunung Wilis ada disini Dan di sebelah kanan adalah Hamparan Persawahan Warga Disini aktivitas warganya masih pada Bercocok tanam teman-teman Oke kita lanjut saja disini Dan nanti di depan ya Ancer-ancernya Itu ada salah satu lambang organisasi Kita belok ke kiri Jadi lambang besar itu kita belok ke kiri ya teman-teman Ancer-ancernya ada disitu Nah ini kita lurus saja Mengikuti jalan ya Nah itu di depan adalah Selamat datang desang lambangan Jadi kita sudah memasuki desang lambangan teman-teman Untuk kondisi jalannya masih setop saja ya Disini ada aspal Aspal ding kok Aspal Ada aspal yang cukup recommended Bagi teman-teman Bila berkunjung ke sini Nah ini sudah memasuki desang lambangan Nah di depan ini ya teman-teman ya Itu kita belok ke kiri Disini ada perempatan Ada lambang bed besar Kita belok ke kiri teman-teman Oke Jadi kalau dari arah Anu Di ngelor Nah itu Dari ala utara Ada perempatan itu tadi ya Kalau sudah memasuki desang lambangan Ada perempatan Kita belok ke kiri Nah untuk pemandangannya Seperti itu ya teman-teman ya Wah keren banget ini Ini pagi hari loh teman-teman Nah kita memasuki desa Yang namanya adalah desang lambangan Menuju ke salah satu wisata Yang namanya adalah gunung bedah Wah keren ya Mantap mantap Pagi hari banyak anak kecil bersepeda Mengingatkan saya pada zaman 90an Waktu saya kecil Nah dari sini kita lurus saja ya teman-teman ya Jadi sepanjang jalan tadi ya Masuk ke desa ini tadi Suasana jalannya Kondisi jalannya agak bergerunjal Jadi bagi teman-teman Kalau kesini ya Sedikit siapkan kendaraannya ya Jolali di kompo Nah itu Nah ini bapak-bapak penjual sayur Buah deng Buah Panenane dewe Desa ngelambangan kecamatan wungu Madiun Jawa Timur Ada gunung bedahnya Saya penasaran sekali teman-teman Makanya ini saya buatkan videonya Sekaligus menunjukkan jalannya Jadi bagi teman-teman yang ingin kesini Udah gak bingung lagi ya Bisa melihat video saya Jadi Setiap perjalanan Menuju ke gunung bedah itu Ditemani dengan pemandangan yang cukup indah sekali teman-teman Mantap mantap Baiklah lagi bar blonjo Baiklah lagi bar blonjo Ya teman-teman Kita lanjut saja Dan di sebelah kiri saya adalah SD ngelambangan 2 Nah itu ada warung Lanjut saja ya teman-teman ya Dari sini kita lurus saja mengikuti jalan Semoga nanti di depan ada petunjuk jalan Karena semakin mengetan Semakin mengetan itu jalannya semakin sempit teman-teman Kalau saya lihat dari GPS ya teman-teman ya Di depan nanti ada pertigaan Ambil ke kanan Benar pura ya Gemke benar Nah sampai disini Kita lurus saja teman-teman Nah itu ya Di depan ada pertigaan Kita ambil yang ke Kanan atau kiri Saya bingung teman-teman Oke teman-teman Di pertigaan ini Kita belok ke kiri Mayare Disitu ada pelangnya itu ya Gunung bedah Belok kiri Nah Sorry Dan tadi saya lihat Di GPS itu belok kanan teman-teman Jadi dari pertigaan ini ya Pertigaan ini Kita ambil ke kiri Nah itu tadi ya Kita habis dari sana ya Habis dari sana Jalanan desa seret Mentok itu Kita belok ke kiri Pokoknya jalannya Saya ngaspal Seperti ini Nah dari sini Kita lurus saja teman-teman ya Sek tak tutupnya sek Kocoknya Blok Nah Dari sini kita lurus saja Ini buknya sawah buk Kita ikuti jalan saja Teman-teman Untuk kondisinya ya Jadi aman ya Kalau masih hujan Meskipun hujan Becek disini aman teman-teman Karena jalannya itu Semi corcoran ya Dari sini kita lurus saja Seperti ini ya Suasananya Dan pemandangannya Menuju ke Jalan Kewisata Gunung Bedah Yang ada di Desa Kelambangan Keselamatan Wungu Madiun Nah ini kita sudah sampai Ini teman-teman Lokasinya ada Disini ya Wah banyak warung-warung Dan gunungnya ada Di depan itu Oke Itu ya teman-teman Gunungnya ada di depan itu Kita parkir Disini Nah jadi seperti itu ya teman-teman Yang namanya Gunung Bedah Oke teman-teman Terima kasih Sekian dulu video dari saya Saya akhiri Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Terima kasih Sekian dulu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax